melihat pemandangan ini, Lin Suan menyipitkan matanya naga api neraka telah menjadi lebih kuat dia bertanya-tanya berapa kali ia berada pada puncaknya Lin Suan menduga, kekuatannya seharusnya tidak sebesar Tetua Sia karena naga api neraka telah dikalahkan oleh Tetua Sia tapi yang pasti dia lebih kuat dari kuasa kaisar biasa huh melihat kekuatan naga api neraka meningkat orang-orang di sekitarnya merasa iri namun, seseorang mendengus dingin dan pada saat yang sama, niat membunuh yang dingin muncul naga merah dan yang lainnya menoleh dan menggertakkan gigi sial, ini seperti hantu itu adalah orang-orang dari Purple Mansion Lin Suan mengerutkan kening penguasa istana ungu, Si Ruo, mencibir bocah, kaisar agung ada di sini tidak lama lagi kau akan mati jika kau berlutut sekarang dan menyerahkan warisan dan pedang naga besar kami mungkin akan memberimu kematian yang cepat Lin Suan tersenyum kamu hanya seorang kaisar semu dan, beraninya kau datang di hadapanku saat kaisar agung tidak ada di sini apa kau pikir aku tidak berani membunuhmu sambil berbicara, dia meninju tinju emas itu bersinar ke segala arah ekspresi penguasa istana ungu berubah beranikah kau dia membentuk awan ungu yang memenuhi langit untuk menangkis pukulan itu orang-orang di sekitarnya juga marah serang orang-orang dari sekte seribu pedang dan sekte pedang abadi penuh dengan niat membunuh mereka sudah lama ingin menyerang Lin Suan orang-orang di pihak Lin Suan juga menghunus pedang mereka suasananya sangat tegang pada saat ini, Waiti terbang keluar dan melambaikan mangkuk harta karun menamparnya ke depan pada saat ini, banyak orang di sisi yang berlawanan berseru sial, dimana harta karun dicincin penyimpananku dimana Lin Guoku monyet sialan, kau berani mencuri barang-barangku tangkap monyet ini dan buat dia menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian orang-orang itu langsung marah Waiti menyimpan mangkuk harta karunnya dan meringis ke udara sambil menyemburkan air liur orang-orang di pihak Divine Union tertawa Waiti biasanya hanya membuat wajah-wajah masam mungkin ia mempelajari trik meludah dari katak sial, kau berani memprovokasi kami orang-orang dari sekte seribu pedang memancarkan cahaya pedang ke langit kekosongan itu terkoyak dan menebas ke arah sisi persatuan ilahi apakah kamu pikir kami tidak ada? Baisu Sudan yang lainnya dari persatuan ilahi juga berteriak, serang mereka juga melakukan gerakan segala macam hukum meliputi langit dan bumi saat keduanya beradu, aura mengerikan menyapu area tersebut Lin Suan melambaikan tangannya ribuan pedang kembali ke asal Ki pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dan menebas ke depan Ki dan darah orang-orang sekte sepuluh ribu pedang melonjak setelah terkena pedang Ki, wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan teknik pedang orang ini benar-benar mengerikan orang-orang dari sekte pedang abadi mencibir jadi kamu juga seorang pendekar pedang akan tetapi, bagaimana ilmu pedangmu dapat dibandingkan dengan ilmu pedang kami? sederet ahli berjalan keluar dari pedang abadi ada 24 pendekar pedang papan atas dengan pedang panjang di punggung mereka aura pedang mereka membumbung tinggi ke langit pedang Ki menebas satu demi satu, membawa serta kekuatan tajam menyebabkan orang-orang di sekitarnya mundur beberapa klan berkata, ayo pergi selagi mereka bertarung orang-orang ini melesat ke udara dan terbang ke depan mereka ingin mengambil inisiatif api neraka di depan mereka telah menghilang, jadi mereka tidak takut lagi mereka langsung menyerang ke depan menyerang Lin Suan juga mendengus dingin dia bergegas mendekat dan melambaikan pedang Ki-nya dengan sekali tebasan pedangnya seorang kuasa kaisar terpotong menjadi dua dan mengeluarkan teriakan yang menyedihkan Lin Suan mengayunkan pedang Ki-nya lagi lengan ketiga pendekar pedang itu menghilang tangisan menyedihkan terdengar orang-orang dari sekte pedang abadi juga menjadi gila dalam hal teknik pedang mereka pikir tak seorang pun dapat menandinginya namun, teknik pedang pihak lain sangat mengerikan dalam sekejap mata mereka telah kehilangan banyak ahli bunuh dia, mari kita lakukan bersama orang-orang dari sekte pedang abadi meraum dengan gila Murong King Cheng juga bergegas mendekat kau ingin menyakiti saudara Suan sayap Phoenix tujuh warna muncul di punggungnya dia melambaikan tangannya bayangan Phoenix yang mengerikan melesat keluar di antara langit dan bumi, burung Phoenix menari-nari di langit Yan Ruyu memimpin sekelompok iblis besar dari gunung kaisar iblis dan juga bergerak keluar kaki Yan Ruyu mekar seperti bunga teratai saat bunga teratai itu mekar, mereka dapat menyapu semuanya naga merah melontarkan satu demi satu susunan sihirnya pihak Purple Mansion menderita kerugian besar sekte miriat dao, sekte pedang abadi, dan klan abadi terpilih semuanya ketakutan Penguasa Istana Ungu, Ziruo, berkata, seranglah dengan sekuat tenaga Kalian, klan abadi terpilih, pimpinlah Klan abadi terpilih ingin mundur, tetapi Ziruo melambaikan tangannya dan teknik abadi dilemparkan Klan abadi terpilih semuanya telah memakan ramuan ajaib Pada saat ini, mereka merasa seolah-olah jiwa mereka akan terkoyak Tidak, berhenti, ayo pergi Orang-orang ini tahu bahwa mereka telah dikendalikan dan tidak dapat melarikan diri lagi Mereka hanya bisa menyerang dengan gila-gilaan Ini adalah pertempuran besar Purple Mansion dan Divine Union adalah musuh Bebu Yutan Penguasa Istana Ungu ingin membunuh Lin Suan Karena itu, dia tidak akan menahan diri sama sekali Haha, aku ikut juga Naga api neraka baru saja menelan api neraka dan lebih kuat dari sebelumnya Alam Raja Tujuh Mahkotanya telah sepenuhnya stabil Pada saat ini, dia mengulurkan cakar naganya dan api neraka menyebar Uluhan ahli langsung berubah menjadi abu Pertempuran itu sangat mengerikan Orang-orang di pihak Lin Suan sangat kuat Orang-orang dari Sekte 10.000 Pedang dan Sekte Pedang Abadi ketakutan Dalam sekejap, mereka ditekan dan banyak ahli jatuh Mereka menggertakkan gigi dan menatap ke arah penguasa Istana Ungu Penguasa Istana Ungu tidak pernah membayangkan bahwa Lin Suan akan begitu menakutkan sekarang Dia bukan tandingan Lin Suan Dia terlempar oleh telapak tangan Lin Suan dan memuntahkan darah Pergi, mereka hanya bisa memimpin rakyatnya dan menyerang maju Lin Suan mencibir Kemana kamu pergi? Dia memimpin orang-orang dari persatuan ilahi dan menyerang maju Lin Suan menggunakan jaring surga tanpa bayangan dan kecepatannya sangat cepat Pada saat yang sama, ia menggunakan teknik Pedang Asura Ini adalah teknik Pedang Pembunuh Dewa Setiap gerakan pedang membunuh seorang ahli Istana Ungu Dalam sekejap, penduduk Purple Mansion menjadi ketakutan setengah mati Tidak, mengapa dia begitu kuat? Orang-orang dari Sekte 10.000 Pedang dan Sekte Pedang Abadi juga terluka Dalam sekejap mata, ratusan ahli telah dibunuh oleh Lin Suan Mereka ketakutan, sialan Mereka datang dari kedalaman Tanah Dewa dan Agung serta Perkasa Mereka tidak peduli dengan apapun Namun, mereka benar-benar takut sekarang Penguasa Istana Ungu, kirimkanlah pesan kepada para ahli di alam Nirvana Dan minta mereka untuk mengirimkan dua orang tokoh terkemuka Meskipun Kaisar Agung tidak memperhatikan mereka Masih banyak tokoh terkemuka yang mengikuti di belakangnya Asal satu atau dua orang dari mereka datang Mereka bisa membunuhnya Baiklah, saya akan mengirim pesannya sekarang Penguasa Istana Ungu mulai membentuk segel tangan untuk mengirim pesan Wajah Lin Suan tenggelam Dia telah melihat kelompok ahli saat itu Mereka semua lebih kuat dari Seven Crown King Tidak ada satupun dari mereka yang lemah Bahkan satu saja dari mereka akan menjadi ancaman besar bagi mereka Karena itu, wajahnya menjadi gelap Cepatlah dan singkirkan mereka Saat berbicara, Lin Suan menggunakan kekuatan jiwanya Enam jalan reinkarnasi muncul di langit dan ilusi enam dunia menekan mereka Tidak bagus, itu serangan jiwa Orang-orang di Purple Mansion berteriak kaget Bahkan penguasa Purple Mansion pun menjadi pucat dan muntah darah Jiwa mereka telah ditekan di tempat ini Sekarang setelah mereka mengalami serangan jiwa lagi Mereka terluka parah Lin Woody, aku tidak akan membiarkanmu pergi Orang-orang di seberang sana bersorak-sorai dengan gila 5702 Banyak orang dari Purple Mansion terbunuh oleh Six Paths Suppression Mereka menyerbu maju dengan gila Sialan, apakah kali ini aku kalah lagi darinya? Lin Suan dan yang lainnya mengejar mereka dari belakang Di pihak mereka, ada juga orang-orang yang telah meninggal Akan tetapi, situasinya jauh lebih baik daripada di Purple Mansion Orang-orang dari ras setan hitam mengikuti dan menyerang Pada saat yang sama, mereka ketakutan Sejujurnya, mereka belum pernah melihat pertempuran sebesar itu Ras iblis hitam adalah ras iblis dan mereka biasanya suka menghancurkan semut Namun, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk tunduk kepada yang kuat Oleh karena itu, pertarungan mereka hanya berupa pembunuhan instan atau ketundukan Tidak berani bergerak Bagaimana bisa terjadi pertempuran besar di mana kedua belah pihak bertempur hingga darah memenuhi langit? Apakah orang-orang ini dari alam semesta luar? Gila banget, mereka semua gila Sekarang, mereka tercengang Bahkan jika mereka tidak menyerah pada Lin Suan Tidak akan lama sebelum mereka dikalahkan oleh beberapa orang kuat dari alam semesta luar Tanah Dewa Kaya akan sumber daya Memiliki banyak teknik kultivasi yang kuat Dan memiliki banyak orang kuat Namun, mereka belum pernah mengalami pertempuran yang begitu kejam Orang-orang dari alam semesta luar lebih rendah dari mereka dalam semua aspek Tetapi mereka berjuang habis-habisan Mereka tumbuh dengan cara yang paling kejam Begitu orang-orang seperti itu mendapat kesempatan Orang-orang dari Tanah Dewa tidak akan mampu melawan mereka Memang, bukan hanya ras iblis hitam Orang-orang dari Sekte 10.000 Pedang dan Sekte Pedang Abadi juga memiliki ekspresi buruk Banyak orang ketakutan Mereka belum pernah melihat pertempuran seperti itu sebelumnya Di sisi lain, orang-orang dari Serikat Dewa telah menentukan ekspresi mereka Mereka telah mengikuti Lin Suan dan bertarung sepanjang jalan Mereka telah menyinggung banyak sekte dan mengalami banyak pertempuran Tetapi mereka berhasil selamat dari semuanya Bahkan ketika mereka berselisih dengan Dao Ekstrim Pengadilan 10.000 Naga, mereka menang Oleh karena itu, mereka dapat beradaptasi dengan pertempuran seperti itu Ola lain muncul di depan mereka Orang-orang dari Sekte 10.000 Pedang dan Sekte Pedang Abadi segera bergegas datang Orang-orang dari Purple Mansion juga menghela nafas lega Ola itu sangat luas dan tak tertandingi luasnya Ada banyak sekali gambar yang terukir di tanah, seperti totem Tampaknya ada ola yang gelap gulita di atas Tidak ada atap, jadi tidak ada yang peduli Namun, saat mereka masuk, mereka merasakan tekanan Tidak baik, jiwa mereka tertekan lagi Kemungkinan besar, mereka hanya bisa melepaskan setengah kekuatan jiwa mereka di sini Tidak hanya itu, tapi juga tajam Setelah Lin Suan dan yang lainnya masuk, mereka juga merasa berat seperti gunung Lin Suan berkata dengan waspada, semuanya, hati-hati Begitu dia selesai berbicara, di tempat yang gelap di langit itu, sebuah suara terdengar Tiba-tiba, terdengar suara nyaring Rasanya seperti pisau panjang yang terhunus Kemudian, cahaya pedang itu menyala dan menebas ke bawah Di dalam ola, banyak sekali orang yang berteriak Beberapa orang memegangi kepala mereka dan berteriak dengan sedih Tubuh mereka baik-baik saja, tetapi jiwa mereka hancur Akibat tindakan ini, ribuan pakar gugur Orang-orang yang tersisa menjadi gila Mereka mundur dengan ngeri dan mengaktifkan baju besi pertahanan dan harta ajaib mereka untuk melindungi diri Pada saat yang sama, mereka menatap langit dengan ngeri Apa itu tadi? Itu cahaya pedang Orang-orang dari sekte sepuluh ribu pedang meraum dengan gila Sebagai pendekar pedang yang tak tertandingi, tentu saja mereka mengenalinya sekilas Lin Suan, di sisi lain, mengerutkan kening Bukan hanya cahaya pedang, tetapi juga mengandung energi jiwa yang sangat kuat Cahaya pedang itu telah menghancurkan jiwa para ahli yang tak terhitung jumlahnya Tuan rumah dari Istana Ungu tampak pucat dan berkata dengan susah payah Apakah ini pemotong jiwa? Apa? Pemotong jiwa? Ia menghususkan diri dalam memotong jiwa Dikatakan bahwa ia memiliki aura jahat yang sangat menakutkan Mungkinkah itu disempurnakan oleh Kaisar Agung? Cepatlah dan bertahan Di pihak klan Kirin, putra Kirin berteriak dengan marah dan bersiap menggunakan senjata tertingginya Namun, pada saat ini, seorang kaisar kuasi dari klan Kirin berseru Sialan, mengapa koneksiku dengan kuali Kirin begitu lemah? Ekspresi Kirin San berubah Detik berikutnya, wajahnya pun berubah pucat Itulah yang terjadi Hubungan mereka dengan senjata-senjata ekstrim telah melemah Tidak baik, karena jiwa mereka ditekan Sialan, ini memang makam Kaisar Agung Mengerikan sekali Mereka tahu bahwa akan lebih sulit bagi mereka untuk menggunakan senjata tertinggi mereka di sini Namun mereka tidak menyangka hal itu akan sesulit itu Keluarga Ye, keluarga Gu, dan yang lainnya juga menghadapi musuh besar Mereka mencoba yang terbaik untuk memobilisasi kekuatan senjata tertinggi mereka Mereka memasang pertahanan di sekeliling mereka Di sisi lain, tuan rumah dari Istana Ungu juga tampak pucat Di pihaknya, situasinya bahkan lebih buruk Awalnya, jiwanya tertekan Selain itu, ia telah terkena enam jalan reinkarnasi Keadaannya bahkan lebih buruk Sialan Lin Woody, jangan biarkan aku mendapat kesempatan Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran Lin Xuan mendengus dingin Penekanan jiwanya dianggap yang paling ringan Oleh karena itu, dia menggunakan jejak kekuatan guci pemakan langit untuk mengepungnya Pada saat yang sama, dia menatap ke arah Master Sekte Jiwa Pembunuh dan berkata Sudah waktunya bagimu untuk bergerak Meskipun Sekte Jiwa Pembunuh juga telah tunduk pada mereka Master Sekte Jiwa Pembunuh hanyalah boneka Dia berbeda dari mereka yang telah bergabung dengan Lin Xuan dan Persatuan Ilahi Oleh karena itu, Lin Xuan memberi mereka tugas yang paling sulit saat ini Yaitu melakukan pembunuhan Master Sekte Jiwa Pembunuh melangkah maju dan berlutut dengan satu kaki Tuan Muda, kami tidak berani menentang perintah Anda Sangat bagus, bibir Lin Xuan melengkung Kalau begitu, mari kita bertindak Dia memberi perintah kepada Master Sekte Jiwa Pembunuh Master Sekte Jiwa Pembunuh berdiri Di belakangnya ada banyak ahli dari Sekte Jiwa Pembunuh Orang-orang ini memegang pisau tajam dan belati di tangan mereka Siap menyerang Pada saat yang sama, Lin Xuan menatap naga api neraka dan berkata Lepaskan aura iblis Aura iblis yang mengerikan muncul di tubuh Lin Xuan Naga api neraka juga melepaskan awan iblis Atas perintah itu, semua orang dari ras iblis hitam bergerak Aura iblis yang tak terbatas mulai menyebar dan menutupi seluruh aula Meskipun aula itu luas, pada saat ini, aula itu tertutup oleh awan gelap dan cahaya pun redup seketika Semua orang menjadi gila Sial, apa yang terjadi? Putra Kilin meraung, Lin Woody, apakah kamu gila? Mengapa kamu melepaskan aura setan? Apakah anda ingin menyerang kami semua? Begitu kata-kata itu keluar, ras kaisar lainnya juga bertindak seolah-olah mereka tengah menghadapi musuh besar Orang-orang di sekitar pun ikut menoleh untuk melihat Namun, pada saat ini, sosok Lin Suan dan yang lainnya telah diselimuti oleh aura iblis dan menghilang Pada saat yang sama, terdengar suara dingin dari langit Purple Mansion, terimalah amarahku Apakah kau pikir aku takut padamu? Para ahli dari pihak Purple Mansion berteriak dingin Para kaisar semu juga penuh dengan niat membunuh Orang-orang dari sekte 10.000 pisau masih dikelilingi oleh cahaya pedang dan kipedang, siap bertarung Namun, pada saat ini, dalam kegelapan, sebuah tim bergerak, dipimpin oleh sekte jiwa pembunuh Pada saat ini, orang-orang ini akhirnya bergerak Berdengung Dalam kegelapan, cahaya dingin menyala, dan sesosok tubuh terpotong menjadi dua Darah mengalir, dan bau darah yang menyengat memenuhi udara Tidak bagus, seseorang terluka Semua orang ketakutan Di atas kepala mereka ada soul cutter, dan mereka tidak tahu kapan itu akan jatuh Sekarang, ada orang yang menyerang lagi Kemudian, cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya bersinar Orang-orang di pihak Purple Mansion berteriak Sialan, itu pembunuhnya Lawan, itu pembunuh yang mengerikan Lin Woody, beraninya kau menyerang kami secara diam-diam Sang master rumah ungu meraung dengan gila Orang-orang dari sekte pedang abadi juga berteriak Keluarlah dan bertarung jika kalian punya nyali Namun, tidak seorang pun menjawab Yang menjawab mereka hanyalah cahaya pedang dingin dan teknik pembunuhan yang mengerikan 5703 Terdengar suara gemuruh yang mengerikan Orang-orang dari sekte rumah ungu gugur satu demi satu Ziruo, pemimpin sekte rumah ungu, mendonga ke langit dan berteriak, cepat dan bertahan Hukum-hukum yang mengerikan muncul di tubuh mereka Baju zirah, perisai, dan pagoda digunakan untuk mempertahankan diri Terdengar suara nyaring Pada saat yang sama, Ziruo meraung, bunuh, bunuh Lin Woody itu Banyak orang bergegas datang Hukum dingin saling terhubung dan menyerang Lin Suan Lin Suan mencibir dan menebas dengan pedangnya Teknik pedang surah, dengan niat membunuh yang lebih mengerikan Langsung menembus orang-orang yang maju ke depan Setetes darah menetes dari dahi orang-orang itu Tetapi jiwa mereka hancur Sialan, sialan Orang-orang di sekitarnya menjadi gila Mereka tidak menyangka Lin Woody begitu menakutkan Pada saat ini, pemotong jiwa di langit menebas lagi Lin Suan berteriak, kembalilah Orang-orang dari sekte jiwa pembunuh segera mundur Orang-orang dari sekte rumah ungu baru saja menghela nafas lega Ketika mereka harus menghadapi teror pemotong jiwa Sol Kater bahkan lebih mengerikan daripada killing Sol Sek Orang-orang killing Sol Sek masih bisa melawan Namun, Sol Kater tidak dapat menahannya sama sekali Begitu Sol Kater diselimuti, Sol Kater pasti akan mati Mundur cepat Orang-orang ini lari ke segala arah Di bawah tebasan itu, beberapa orang jatuh Orang-orang dari sekte rumah ungu, sekte seribu pedang Dan sekte pedang abadi semuanya memiliki ekspresi jelek Pada saat yang sama, Lin Suan sedikit mengernyit Sol Kater juga membunuh beberapa orang di pihak mereka Seperti yang diharapkan dari makam kuno Kaisar Agung Itu benar-benar mengerikan Setelah Sol Kater jatuh, ia terbang tinggi ke langit Dan bersembunyi dalam kegelapan Dia tidak tahu dari mana serangan berikutnya akan datang Lin Suan melambaikan tangannya dan memerintahkan Master sekte pembunuh jiwa untuk memimpin orang-orang dari sekte pembunuh jiwa untuk bergegas lagi Sialan, lawan dia habis-habisan Pemimpin sekte rumah ungu langsung bergegas Dia ingin membunuh Lin Suan Dengan lambayan tangannya, dia menembakkan empat pilar Pilar perangkap naga Keempat pilar itu langsung menyelimuti Lin Suan Membentuk formasi susunan yang mengerikan Seolah-olah mereka ingin menjebak Lin Suan, sang naga sejati Orang-orang dari sekte sepuluh ribu pedang dan sekte pedang abadi juga bergegas datang Satu pedang menebas ke arah Lin Suan, sedangkan pedang lainnya menusup ke arah dahi Lin Suan Keduanya merupakan serangan yang fatal Pergilah ke neraka, keduanya meraung dengan gila Kekosongan di sekitar Lin Suan terus pecah dan berubah menjadi lubang hitam Lin Suan meraung, rambut hitamnya berkibar tertiup angin Pedang ki yang tak terbatas keluar dari tubuhnya, pedang memutus langit dan bumi Ini adalah teknik pedang yang baru saja dipahaminya Di bawah alam semesta, antara langit dan bumi, semuanya adalah pedang Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara, berubah menjadi badai yang menyapu ke segala arah Daun dan bunga sebagai pedang, gunung dan sungai sebagai pedang Pedang ki yang mengerikan menusup dari segala arah, menghantam para ahli dari sekte sepuluh ribu pedang dan sekte pedang abadi, mencabik-cabik tubuh mereka Dalam sekejap mata, puluhan ahli tewas Orang-orang di sekitarnya juga ketakutan saat merasakan cahaya pedang itu Apa ini? Bahkan murong kinceng dan yang lainnya pun terkejut Itu bukan keterampilan unik yang digunakan saudara Suan sebelumnya Mungkinkah dia baru saja mengembangkannya? Penguasa Istana Ungu pun kesulitan menghindari serangan itu, wajahnya pucat Namun, dia menamparnya dengan tangannya yang seperti batu biok Segel aku Pilar perangkap naga bahkan dapat menjebak naga suci Aku tidak percaya itu tidak dapat menjebakmu Dia meraung dengan gila Sebuah kekuatan misterius muncul di pilar perangkap naga dan menyapu ke arah Lin Suan Secara bertahap, ki pedang di sekitar Lin Suan meredup lalu menghilang Lin Suan mengerutkan kening Pilar perangkap naga ini memang mengerikan Tampaknya itu adalah susunan yang mengerikan Berengsek Naga merah bergegas datang bersama anak buahnya Nak, jangan khawatir, aku akan membantumu menghancurkannya Hentikan dia, si ruo meraung Ras abadi terpilih yang didudukinya bergegas mendekat dan menghentikan naga merah gelap itu Lin Woody, mari kita lihat bagaimana kamu lolos sekali ini Dia mencibir Pilar perangkap naga tidak dapat membunuh pihak lain Tetapi dapat menjebak pihak lain Selama dia menunggu pedang pemutus jiwa jatuh dan menebas pihak lain Pihak itu pasti akan mati Dia ingin membunuh pihak lain dengan pisau pinjaman Pedang pemutus jiwa di langit muncul lagi dan hendak jatuh Kali ini, ia juga menyelimuti area tempat Lin Suan berada Tidak bagus Yan Ruyu dan yang lainnya berseru Si ruo mencibir Dia sudah mundur jauh Mari kita lihat bagaimana pihak lain akan mati kali ini Pada saat kritis Ki iblis muncul di tubuh Lin Suan dan hantu dewa iblis muncul Dia melayangkan pukulan ke pilar perangkap naga dan membuat salah satu dari mereka melayang Tiga pilar yang tersisa juga mulai bergetar Lin Suan melarikan diri Begitu dia pergi, pedang pemutus jiwa menebas dan mencabik-cabik area di bawahnya menjadi berkeping-keping Shen Jingkyu telah memperingatkannya untuk tidak menggunakan kitab suci iblis ilusi dengan mudah Namun, pada saat kritis ini, Lin Suan tidak punya pilihan lain Dia baru saja memahami teknik pedang kiankun Meski kuat, masih kalah dengan kitab suci kuno kaisar yang asli Oleh karena itu, Lin Suan mungkin harus menggunakan kitab suci iblis ilusi untuk saat ini Tanpa dihalangi oleh pilar perangkap naga, Lin Suan langsung menyerang penguasa istana ungu Dia menebas dengan pedangnya dan memotong sehelai rambut lawannya Penguasa istana ungu mundur ketakutan Orang-orang di sekelilingnya tadi malam maju ke depan Namun, Lin Suan muncul dan menghilang seperti hantu Tebasan kedua Pedang pembantaian telah membelah ruang di antara alis kepala sekolah si, melukai jiwanya Tebasan ketiga memotong salah satu lengannya Penguasa istana ungu terluka dan mundur Dia menggertakkan giginya dan berkata, mundur cepat Tampaknya sekarang bukan saatnya untuk membunuh pihak lain Lebih baik menunggu para ahli dari alam Nirvana tiba Sekte miryat dao, sekte pedang abadi, dan selusin klan abadi terpilih lainnya bergegas kembali Mereka melindungi Ziruo dan mundur ke kejauhan Lin Suan mendengus dingin Meskipun penguasa istana ungu telah merekrut sejumlah besar ahli Mereka tetap saja bukan tandingannya Itu hebat Ketika King Cheng dan yang lainnya melihat ini, mereka semua tertawa Sedangkan yang lainnya, mereka semua terkejut Lin Wu di saat ini sudah begitu mengerikan Tampaknya mereka benar-benar tidak bisa memprovokasi dia dengan mudah Orang-orang di jiwa pembunuh juga mundur dengan cepat Namun, pada saat ini, ratusan pembunuh itu tiba-tiba terbelah Suatu kekuatan yang mengerikan mencabik-cabik tubuh mereka Terlebih lagi, kekuatan ini masih menyebar dan targetnya adalah Lin Suan Terlalu cepat, luar biasa cepatnya Ini adalah kecepatan kilat Dalam sekejap, benda itu mengenai tubuh Lin Suan Lin Suan terlempar Dengan suara keras, debu memenuhi udara dan kekosongan hancur Sosok Lin Suan diselimuti debu Saudara Suan Murong King Cheng dan yang lainnya berseru Wajah sang naga merah juga berubah Siapa itu? Apakah orang-orang penguasa istana ungu punya keinginan mati? Naga api neraka berkata, tidak, itu bukan penguasa istana ungu Dia melihat kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya mengembun di dalam kehampaan Kemudian, sosok seorang lelaki tua muncul Ini membuktikan bahwa aura lelaki tua itu adalah Seven Crown King Kekuatan yang mengerikan itu membuat kulit kepala semua orang mati rasa Lin Suan dibunuh oleh Raja Tujuh Mahkota dalam satu gerakan Orang-orang di sekitar semuanya tercengang Beberapa klan abadi terpilih merasa senang Mereka yang berasal dari klan raja juga mengerutkan kening Lin Woody tidak akan mati seperti ini, kan? Di depan, badai berangsur-angsur berhenti dan retakan pulih Sosok itu keluar Itu adalah Lin Woody Dia tidak mati Semua orang menatap ke kejauhan Mereka semua tercengang 5704 Tubuh Lin Suan dilalap api Ada retakan di tubuhnya yang perlahan sembuh Serangan tadi memang sangat mengerikan Seolah-olah ada pisau tajam yang membelah tubuhnya Namun, hanya itu yang dapat dilakukannya Mustahil untuk membunuhnya Dia berjalan keluar dan menatap ke depan dengan ekspresi dingin bagaikan Dewa Iblis Dia ingin melihat siapa yang berani menyelinap mendekatinya Di kehampaan di seberangnya, petir tak berujung berputar di sekitar seorang lelaki tua yang berdiri di sana Orang tua ini mengenakan baju perang berwarna biru, dan wajahnya tampak tua Pada saat ini, dia tercengang Di tangannya ada paku petir bermata tiga Di atasnya, ada busur listrik yang merusak dan terus melompat-lompat Senjata inilah yang baru saja menyerang Lin Suan Kamu tidak mati Orang tua itu sangat terkejut Kakak Suan, kamu baik-baik saja Yan Ruyu, Murong King Cheng, dan yang lainnya juga terbang, tampak gugup Lin Suan menggelengkan kepalanya untuk menenangkan mereka Kemudian, dia menatap lelaki tua itu lagi Dia berkata dengan dingin, kau dari suku Guntur Surgawi, bukan Suku petir Surgawi telah dihancurkan Beraninya kau menyerangku Dia merasakan aura yang mirip dengan Tuan Muda Tianji pada lelaki tua itu Orang tua itu memang berasal dari suku Guntur Surgawi Orang tua itu dikirim oleh pemimpin suku Guntur Surgawi untuk membunuh Lin Suan Akan tetapi, begitu lelaki tua itu keluar, suku Guntur Surgawi dihancurkan dengan satu tamparan Lelaki tua itu kembali seolah-olah dia sudah gila Akhirnya, dia memutuskan untuk datang dan menjalankan misinya Dia melacak Lin Suan sepanjang jalan dan akhirnya menemukannya Baru saja dia melancarkan serangan yang pasti akan membunuh Dia mengira dia bisa membunuhnya dengan satu gerakan Tetapi dia tidak menyangka dia masih hidup Berengsek Dia tidak tahu bagaimana orang tua itu bisa bertahan hidup Namun lelaki tua itu berteriak dengan marah dan menyerang lagi Wah, di mana Tuan Muda Tianji kita? Dia meraung dengan gila Lin Suan melambaikan tangannya dan memanggil Tuan Muda Tianji Tuan Muda Tianji berlutut di depannya dan terus bersujud Salam, Tuan Ketika melihat pemandangan ini, lelaki tua itu menjadi gila Kejeniusan mereka yang tak tertandingi, Tuan Muda Tianji, telah berubah menjadi boneka Dia tidak tahan lagi, kalau begitu pergilah ke neraka Zhang Suan menjentikan lengan bajunya, dan segunung kecil petir muncul dari dalamnya Kemudian, mereka berubah menjadi jutaan gunung dan menyapu ke segala arah Petir terus menyambar, melepaskan aura yang mengerikan Lin Suan dan orang-orang di sekitarnya semuanya ditekan Kerumunan itu hanya merasakan tekanan takasat mata yang turun dari langit Kekuatan ini menyebabkan tubuh mereka gemetar, membuat mereka sulit melarikan diri dalam waktu singkat Bahkan gerakan mereka menjadi lebih lambat Ini kesempatan bagus, pergilah ke neraka Orang tua itu mencibir dan menyerbu lagi dengan duri petir bermata tiga di tangannya Dalam sekejap, dia tiba di depan Lin Suan Kali ini, targetnya adalah kepala Lin Suan Huh! Lin Suan mendengus dingin 10.000 pedang kembali ke asal Untayan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dan terbang ke segala arah Ia menembus gunung petir, dan bebatuan pecah yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah Orang tua itu juga diselimuti oleh pedang ki yang memenuhi langit Dia terus mengayunkan duri petir bermata tiga di tangannya Sambil menimbulkan suara-suara yang menggetarkan bumi Dia terkejut, dia adalah Raja Tujuh Mahkota Dan lawannya hanyalah Raja Lima Mahkota Seharusnya mudah untuk membunuh lawannya Namun, ia gagal pada kali pertama Dan pada kali kedua, ia diblokir oleh pedang ki lawannya Sial, tak bisa dimaafkan Petir di dalam hatinya terus menyebar Membentuk diagram petir surgawi Petir merah mengelilingi tubuhnya Kali ini, dia akan tampil habis-habisan Tidak bagus Merasakan kekuatan ini, murong kinceng dan yang lainnya berteriak kaget dan bersiap membela diri Lin Suan mencibir Dia melambaikan tangannya, dan cincin semesta muncul di tangannya Kemudian, dia melambaikannya ke depan Seberkas cahaya kemasan melesat melintasi langit Orang-orang di sekitar mencibir, Lin Wudi sudah mati Itu adalah Raja Tujuh Mahkota Membunuhnya akan mudah Orang tua dari suku petir surgawi juga berpikir demikian Dia telah memanggil jejak kekuatan kesengsaraan Dia tidak percaya bahwa dia dapat memblokirnya Melihat cahaya kemasan di depannya, dia sama sekali tidak peduli Sebaliknya, dia bergegas maju Pada saat berikutnya, keduanya bertabrakan Dengan suara ledakan, langit runtuh dan bumi retak Cahaya kemasan menembus petir merah dan mencabik-cabik tubuhnya Itu mengubah kekosongan menjadi lubang hitam Kemudian, cahaya kemasan itu berbalik dan kembali ke tangan Lin Suan Lin Suan melambaikan jubah sulamannya dan menyimpannya Seluruh proses itu terjadi dalam sekejap mata Berakhir dalam sekejap mata Orang-orang di sekitar tercengang Apa yang terjadi, mereka tidak tahu Namun ketika mereka menoleh, mereka melihat lelaki tua dari tubuh Raja Tujuh Mahkota telah terkoyak Tubuhnya telah lama tercabik-cabik, dan jiwanya telah tercabik-cabik Dia sudah meninggal Banyak orang terkejut Bahkan mereka yang berasal dari ras monark menghirup udara dingin Apa itu tadi? Apakah itu senjata ekstrim yang dapat langsung membunuh Raja Tujuh Mahkota? Menurut mereka, Lin Suan hanya bisa melakukan itu jika dia menggunakan senjata ekstrim Namun, saat ini, mereka sama sekali tidak merasakan aura yang ekstrim Itu bukanlah kekuatan yang menghantam jiwa pedang naga Lalu apa itu? Sialan, bocah ini ternyata punya kekuatan super kuat lain di tangannya Bahkan orang-orang dari kota Murongking juga terkejut Mereka memandang Lin Suan dengan rasa ingin tahu Lin Suan mengirimkan suaranya kepada mereka Itu adalah harta karun Namun, itu hanya bisa digunakan sekali Itu perlu mengumpulkan kekuatan sebelum bisa digunakan lagi Lin Suan melambaikan tangannya dan menyimpan cincin penyimpanan lelaki tua itu Serta paku petir bermata tiga Kemudian dia melihat sekelilingnya dan berkata dengan dingin Siapa lagi yang ingin menjadikan aku musuh Orang-orang di sekitarnya begitu ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa Ras monark juga mengerutkan kening Wajah orang-orang dari Istana Ungu menjadi sangat buruk rupa Serangan tadi benar-benar membuat mereka takut Itulah Raja Tujuh Mahkota Jika Lin Suan menggunakannya untuk menghadapi mereka Tidak ada yang bisa menghentikannya Ledakan, ledakan Pada saat itu, pedang pemutus jiwa muncul lagi di langit Di langit yang gelap, pedang pemutus jiwa menebas kehampaan tanpa ampun Langit dan bumi hancur Orang-orang di sekitarnya semua panik dan mundur Namun mereka yang diselimuti Tidak peduli berapa banyak Raja Mahkota mereka Semuanya berubah menjadi abu Jiwa mereka hancur Berengsek Orang-orang dari keluarga Gu memasuki kehampaan Namun beberapa dari mereka tetap meninggal Orang-orang dari keluarga Ye juga berteriak Mereka mencoba yang terbaik untuk melawan Tetapi mereka tetap tidak bisa menghentikannya Ras Raja hanya dapat menggunakan kekuatan Dao Ekstrim untuk mempertahankan diri Tidak lama setelah memasuki makam kuno Mereka harus menggunakan kekuatan senjata Dao Ekstrim Kalau terus begini Dengan kekuatan mereka sekarang Mereka tidak akan bisa mencapai akhir sama sekali Hancurkan penghalang dan tinggalkan istana ini Orang-orang dari Purple Mansion mengeluarkan 36 Array Breaking Flag lagi Mereka siap untuk menghancurkan Array Semua orang di sekitarnya melakukan hal yang sama Lin Suan, di sisi lain, menatap pedang pemutus jiwa yang misterius Dia menyipitkan matanya Nak, apa yang sedang kamu pikirkan? Naga api neraka juga berkata, belum Lin Suan berkata, meskipun pedang pemutus jiwa itu mengerikan dan dapat menghancurkan jiwa seseorang Tetapi saya merasa jika saya dapat menahan tekanan di sini, jiwa saya dapat diperkuat Sekitar Ras darah, Kaisar Semumandela, dan yang lainnya semua merasakan kulit kepala mereka mati rasa setelah mendengar ini Semua orang ingin melarikan diri Tetapi Lin Suan ingin menggunakan pedang pemutus jiwa untuk meningkatkan kekuatannya Ini terlalu berani 5705 Lin Suan memutuskan untuk tidak pergi Dia akan tinggal di sini untuk mengasah jiwanya dan meningkatkan rinegannya Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, tetapi terlalu berbahaya Lin Suan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, kalian dapat mencoba menyerang susunan itu terlebih dahulu Klan darah dan enam klan abadi terpilih mundur Di sisi lain, sekte jiwa dan klan setan hitam tidak berani melawan Jadi, mereka semua siap untuk keluar Ada pun yang lainnya, seperti Murong King Cheng, Yan Ruyu, Naga Merah, dan Naga Api Neraka Mereka sudah siap Seperti Lin Suan, mereka juga akan melatih jiwa mereka di sini Ledakan Lin Suan meraung dan mengarahkan pedangnya ke langit Energi pedang yang mengerikan melesat ke langit Orang-orang di sekelilingnya menyerang susunan itu Ketika mereka melihat adegan ini, mereka semua menjadi gila Apakah anak itu ingin mati? Dia berani menantang Soul Cutter Dia benar-benar nekat Ketika orang-orang di Purple Mansion melihat ini Mereka mencibir Siapa dia menurutnya? Klan Kirin dan klan Kunpeng menggelengkan kepala Mereka tahu bahwa Lin Suan memiliki senjata ekstrim untuk membela diri Namun, akan sulit baginya untuk mencapai akhir dengan pengeluaran energi sebesar itu Ledakan Sang pemotong jiwa tampaknya tertantang dan mengeluarkan suara gemuruh Ketika menebas, kekuatan jiwa menyapu bagaikan lautan luas Lin Kuan dan yang lainnya menghindar untuk menghindari kekuatan yang paling mengerikan Namun, mereka tidak bergerak terlalu jauh Sebaliknya, mereka membiarkan sisa kekuatan itu menyelimuti mereka Jiwa mereka merasakan dampaknya, seolah-olah akan hancur kapan saja Namun mereka tetap bertahan dengan keras kepala Rinegan kanan Lin Suan memancarkan cahaya yang menakutkan Dia menentang jalan surgawi Dalam bayangan Rinegan yang mengerikan, sebuah telapak tangan muncul di matanya Inilah tangan jalan surgawi Ia terus menari dan menamparkan ke segala arah Pada akhirnya, tangan jalan surgawi hancur Namun, Lin Suan tidak menyerah Dia terus melatih jiwanya seperti ini, lagi dan lagi Secara bertahap, beberapa hari kemudian, susunan di sekelilingnya tampak akan pecah Dalam prosesnya, beberapa orang meninggal Tidak ada yang bisa dia lakukan Pedang pemutus jiwa akan muncul di lokasi yang berbeda setiap saat Itu muncul secara acak, jadi sangat sulit bagi mereka untuk menolaknya Lin Suan, Murong King Cheng, dan yang lainnya juga pucat Dalam beberapa hari terakhir, jiwa mereka telah terguncang Namun, mereka semua sudah agak pulih Mereka bisa merasakan bahwa jiwa mereka lebih kuat dari sebelumnya Sebelumnya, jiwa mereka telah ditekan sebesar 60% di sini Sekarang, mereka merasa jiwa mereka kuat Kekuatan represifnya tidak lagi sekuat dulu Hanya 50% atau 40% Jelaslah bahwa kekuatan jiwa mereka telah meningkat Lin Suan bahkan lebih gembira karena Dao surgawi dari enam jalan reinkarnasi juga telah berubah Sebelumnya, hanya satu telapak tangan yang muncul di mata Namun sekarang, dua telapak tangan telah muncul Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya Lin Suan sangat terkejut Dia tidak tahu apa yang akan muncul di Dao surgawi pada akhirnya Dalong berkata, enam jalan reinkarnasi dapat memanggil enam alam Legenda mengatakan bahwa Dao surgawi berada di alam surga Pada akhirnya, dia harus bisa memanggil orang-orang dari alam surga Meskipun mereka bukan manusia sungguhan, mereka hanya ilusi dari alam surga Itu juga sangat menakutkan Memanggil orang-orang dari alam surga Lin Suan terkejut sekaligus gembira Pada saat yang sama, dia juga terkejut Apa yang bisa dipanggil oleh Dao manusia dan Dao bumi Selain ketiga jalan itu, ada tiga jalan lain Dia tidak tahu di mana jalan-jalan itu Ledakan Akhirnya, formasi susunan itu dipatahkan oleh seseorang Orang-orang dari rumah ungu memimpin dan bergegas keluar Orang-orang dari klan Kaisar juga bergerak keluar Mereka meninggalkan tempat ini Melarikan diri Akhirnya, mereka meninggalkan kandang kematian ini Leluhur darah, klan pembunuh jiwa, klan setan hitam, dan yang lainnya juga memandang Lin Suan Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kalian pergi saja Ruzilong, King Cheng, apakah kalian masih ingin melanjutkan? Naga merah menggelengkan kepalanya Tidak, jiwaku akan hancur Murong King Cheng dan yang lainnya juga berkata, kita tampaknya telah mencapai batas Baiklah, kalau begitu kalian pergi ke Aula Utama di depan dulu Aku akan tinggal di sini dan bersiap untuk berlatih Lin Suan merasa bahwa Dao Surgawi reinkarnasinya masih memiliki peluang untuk menerobos Saudara Suan, hati-hati Murong King Cheng dan yang lainnya terbang ke depan Adapun Lin Suan, dia tetap di sini dan terus bertarung Dia ingin berhasil memanggil ilusi alam surgawi Setelah memasuki Aula Ketiga, di sini gelap gulita Penekanan jiwa orang-orang di dalamnya masih 60% Namun, Murong King Cheng, Yan Ruyu, dan yang lainnya jiwanya tertekan karena penempaan sebelumnya Jiwa mereka ditekan 50%, jadi mereka lebih kuat dari yang lain Oleh karena itu, mereka memiliki keuntungan dibandingkan orang lain di sini Aku ingin tahu apa yang ada di Istana Ketiga Orang-orang di sekitar tampak tidak senang Setelah sekian lama berada di sini, begitu banyak ahli yang gugur Tampaknya mereka tidak mendapatkan harta karun Naga merah dan yang lainnya mencibir Dasar bodoh, setiap tempat di makam Kaisar Agung adalah tempat latihan Misalnya, sebelumnya, dia dan Lin Suan sama-sama telah menempa jiwa mereka untuk menjadi lebih baik Hanya saja orang-orang tersebut penakut dan takut mati sehingga tidak bisa memperoleh manfaat apapun Pada saat ini, empat bola api putih tiba-tiba muncul di sekitar aula utama Ia berdenyut bagaikan kilatan cahaya Di bawah setiap api hantu, ada peti harta karun Itu bertahtakan permata dan memancarkan cahaya yang indah Ada harta karun Melihat pemandangan ini, semua orang akhirnya senang Membunuh Dengan raungan marah, klan abadi terpilih langsung menyerbu Jangan bertindak gegabuh Si Ruwo berteriak dengan marah Orang-orang dari keluarga Ye juga mengerutkan kening Semuanya, berhati-hatilah Orang-orang ini sebelumnya sudah pernah masuk keluarga besar Mereka tahu bahwa mereka pasti tidak akan bersikap baik untuk membiarkan mereka mendapatkan harta karun itu secara gratis Dentang Benar saja, saat belasan orang dari klan abadi terpilih bergegas mendekat Api hantu putih menggerakkan kobaran api Pada saat yang sama, sejumlah besar retakan muncul di tanah Satu persatu, kerangka yang dikelilingi cahaya berdarah merangkak keluar Kerangka-kerangka itu meraung ke langit dan langsung menyerbu ke arah klan abadi terpilih Enyah Orang-orang dari klan abadi terpilih meraung marah dan menggunakan mantra abadi Mereka sangat besar saat mereka menyerang ke depan Dalam sekejap mata, 300 kerangka darah terpental Akan tetapi, lebih banyak lagi yang merangkak keluar Dalam sekejap, seluruh ruang dipenuhi kerangka darah ini Mereka menutupi langit dan bumi Mereka terus-menerus muncul dari tanah, dinding di sekitarnya, dan atap Itu seperti lautan darah yang menyelimuti semua orang Sialan, cepatlah dan serang Beberapa orang berteriak dengan marah Murong kinceng dan yang lainnya juga berteriak keras, serang Mereka menuju ke peti harta karun Karena mereka dikepung dan harus bertarung Mereka mungkin juga mendapatkan peti harta karun Pertempuran hebat meletus dalam sekejap Sungguh tragis Kerangka-kerangka darah itu terus-menerus terbunuh Dalam sekejap mata, 40 ribu kerangka darah telah jatuh Akan tetapi, semakin banyak kerangka darah yang habis Ini adalah makam Kaisar Agung Siapa yang tahu berapa banyak jebakan yang telah dipasang Kaisar Jiwa di sini saat itu Mungkin puluhan juta, atau bahkan miliaran, tidak seorang pun tahu Semua orang hanya tahu bahwa mereka terus-menerus dibunuh Selanjutnya, orang-orang dari klan abadi terpilih tumbang Secara bertahap, para Kaisar Semu juga tercabik-cabik dan diseret ke dalam tanah Ketakutan dan keputus asaan Orang-orang ini berteriak dengan gila Selain mereka, semakin banyak orang yang masuk dari belakang Ini karena sebelumnya, Kaisar Agung Berjubah Hijau telah meninju formasi susunan itu Sehingga orang di luar bisa masuk Namun, setelah orang-orang ini masuk, mereka hanya bisa putus asa Karena tempat ini benar-benar mengerikan Seperti neraka Asura Dalam sekejap mata, sepuluh hari telah berlalu Ola ketiga masih dikelilingi oleh kerangka darah yang tak terhitung jumlahnya Wajah semua orang pucat Orang-orang dari Ras Kaisar tampaknya tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan Dao Ekstrim untuk bertahan Sial, mungkinkah mereka tidak bisa dibunuh? Yan Ruyu berkata, King Cheng, aku akan menggunakan senjata Dao Ekstrim Naga Merah berkata, masih terlalu pagi Yan Ruyu berkata, momong-mongong, kita punya banyak senjata Dao Ekstrim di pihak kita Tidak masalah jika kita menggunakannya sekali Mari kita lihat apa yang ada di peti harta karun itu terlebih dahulu Oke, murong King Cheng mengangguk, bersiap Mereka semua menarik napas dalam-dalam Yan Ruyu melambaikan tangannya Di belakangnya, muncullah sekuntum bunga teratai hijau yang mekar di antara langit dan bumi Ia menyapu ke depan dan langit pun dipenuhi bunga teratai hijau Kerangka di sekitarnya terus berjatuhan Dalam sekejap mata, sepuluh ribu kerangka darah jatuh Seratus ribu, satu juta, sepuluh juta Akhirnya, lautan darah terbentuk, menyebabkan seluruh dunia bergetar Banyak orang terkejut, ini adalah aura senjata Dao ekstrim Seseorang sedang menggunakan senjata Dao ekstrim Lima ribu tujuh ratus enam Begitu kekuatan senjata kelas ekstrim dilepaskan, seluruh aolla berguncang Pada saat yang sama, banyak sekali orang yang berlutut Orang-orang dari klan abadi terpilih terkejut Bahkan para ahli dari kedalaman tanah dewa pun gemetar Mereka tidak dapat menahannya Di hadapan kekuatan kelas ekstrim, mereka tampak menjadi tidak berarti Orang-orang dari keluarga Ye terkejut Apakah ini Yan Ruyu? Apakah orang-orang dari persatuan ilahi akan menggunakan senjata tingkat ekstrim? Orang-orang dari keluarga Gu mendengus Ini terlalu cepat Orang-orang dari klan Kilin mengerutkan kening Kerangka darah di depan Yan Ruyu terus hancur Tidak ada yang bisa menandingi teratai hijau Sekelompok orang itu dengan cepat bergegas maju Dan tiba di depan api hantu di sebelah kanan Peti harta karun di bawah api hantu sudah tidak berdaya Senjata kelas ekstrim menyelimuti peti harta karun Banyak sekali orang yang menoleh untuk melihat Mata mereka merah Pada saat ini, dengan ledakan keras Sejumlah besar energi terlempar keluar, menekan mereka Tampaknya aura Kaisar Agung tengah turun ke arah Yan Ruyu Tidak bagus Banyak sekali orang yang ketakutan dan berlutut di tanah Orang-orang dari keluarga Kaisar Agung juga terkejut Mereka tahu bahwa sangat tidak bijaksana untuk menggunakan senjata kelas ekstrim di sini Sebelumnya mereka menggunakan senjata ekstrim Great untuk melindungi diri mereka sendiri Sekarang setelah Yan Ruyu menggunakan senjata kelas ekstrim, dia akhirnya menghadapi serangan Kaisar Agung Meskipun itu hanya aura, itu sudah cukup untuk menghancurkan sembilan langit dan sepuluh negeri Banyak sekali orang yang pingsan karena aura ini Orang-orang dari sekte sepuluh ribu pedang mencibir ketika mereka melihat pemandangan ini Hal yang bodoh Dia telah menggunakan senjata ekstrim Great Tidak ada cara baginya untuk membela diri Dia pasti akan mati Orang-orang dari sekte pedang abadi juga mencibir Mari kita lihat apakah bocah itu masih berani bersikap sombong Orang-orang lain dari klan abadi terpilih juga menggelengkan kepala dan mencibir Jadi bagaimana jika kamu memiliki senjata kelas ekstrim? Ini adalah tempat peristirahatan Kaisar Agung Kau tidak bisa membunuhnya di sini Wajah Yan Ruyu pucat Penggunaan senjata kelas ekstrim kali ini berdampak besar padanya Dia memiliki beberapa cincin penyimpanan di tangannya yang telah kehilangan kekuatan cincin penyimpanannya Namun, pada saat itu, Yan Ruyu bergerak Kedua pagoda berdiri di antara langit dan bumi dan memblokir serangan itu Dengan suara keras, langit dan bumi runtuh Kerangka darah di sekitarnya semuanya hancur berkeping-keping dan berserakan di tanah Adapun yang lainnya, mereka juga terlempar Beberapa dari mereka berubah menjadi abu, tetapi sebagian besar dari mereka batuk darah Apakah dia sudah meninggal? Semua orang menoleh, tetapi mereka segera tertegun Ini tidak mungkin Orang-orang dari sekte 10 ribu pedang terkejut Itu diblokir Orang di dalam pedang abadi juga gemetar Apa pagoda itu? Mengapa saya juga merasakan Aura Dao ekstrim? Sialan, apakah Divine Union benar-benar menggunakan dua senjata kelas ekstrim? Mereka semua menjadi gila Mereka semua melihat ke arah penguasa Istana Ungu Anehnya, pemerintah si berani melawan orang seperti itu Saat ini, mereka semua sedikit takut Para anggota ras abadi terpilih yang mengikuti Purple Mansion dipenuhi dengan keputusasaan Mereka tampaknya telah memilih tim yang salah Pemimpin Purple Mansion, Si Ruo, mendengus dingin, sekelompok orang bodoh Yang ini bernama Murong King Cheng Dia adalah anggota klan Phoenix Yang sebelumnya adalah Yan Ruyu, penerus Kaisar King Mereka tidak sepenuhnya menjadi bagian dari persatuan ilahi Mendengar hal ini, para ninja dari sekte 10 ribu pisau dan sekte pedang abadi menghela nafas lega Meskipun demikian, ras abadi terpilih lainnya masih waspada Meski begitu, pihak lain masih memiliki banyak senjata tingkat ekstrim Satu untuk menyerang dan satu untuk bertahan Bukankah itu akan membuat mereka tak terkalahkan? Si Ruo mendengus dingin, dasar bodoh Memangnya kenapa kalau mereka punya senjata kelas ekstrim? Tidakkah kamu lihat Kaisar kita ada di sini? Dia adalah Kaisar sejati Apakah menurutmu senjata kelas ekstrim dapat dibandingkan dengannya? Ras abadi terpilih menghela nafas lega saat mendengar hal ini Ternyata Kaisar sebenarnya memiliki hubungan darah dengan pemerintahan si Penguasa istana berkata, aku telah mengirim pesan kepada para senior di alam Paramita Tak lama lagi, sebuah kekuatan besar yang tiada taraf akan muncul Di pihak Divine Union, para anggota Blutribe menghela nafas lega Momen tadi bisa saja membunuh mereka 10 ribu kali Para anggota Ras Iblis Hitam pun sangat ketakutan hingga mereka berlutut di tanah Masyarakat di persatuan ilahi relatif tenang Mereka telah mengalami pemandangan seperti itu beberapa kali Pada saat ini, Yan Ruyu membuka kotak harta karun itu Dengan suara ledakan, suatu kekuatan menyelimuti dirinya Tidak bagus Sang naga merah berseru, mungkinkah ini jebakan? Namun, pada saat ini, mereka terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan Yan Ruyu telah meningkat pesat Dengan suara ledakan, kekuatan Yan Ruyu langsung meningkat Dia adalah Raja Enam Mahkota Aura ini mengejutkan semua orang Dia bahkan tidak perlu mengalami kesengsaraan petir Sialan, apakah ini metode seorang kaisar? Banyak sekali orang yang tercengang ketika melihat pemandangan ini Bahkan Crimson Dragon dan Blue 3B pun terkejut Kotak harta karun ini benar-benar berisi kekuatan seperti itu Itu hebat Murong kinceng gembira, masih ada hal lainnya Memang, mereka menemukan bahwa kotak harta karun itu berisi kekuatan super kuat Yang memungkinkan Yan Ruyu menerobos dalam sekejap dan menjadi Raja Enam Mahkota Ada pula beberapa benda lainnya Dua batu, sebuah gelang, dan sebuah gulungan Naga merah buru-buru memeriksa kedua batu itu Batu-batu itu mengandung energi spiritual Pelindung pergelangan tangan itu berwarna emas gelap Tetapi mereka tidak tahu apa kegunaannya Mereka bergegas membuka gulungan itu Ada kata-kata di situ Batu jiwa darah, meningkatkan esensi darah dan jiwa Firmamen bracer, meningkatkan pertahanan jiwa Dan memiliki peluang 30% untuk mengabaikan baju sirah orang lain dan menyerang Setelah semua orang membacanya, mereka semua menghirup udara dingin Meningkatkan pertahanan jiwa adalah hal yang umum Namun, mengabaikan baju besi orang lain terlalu menakutkan Kita harus tahu bahwa para kaisar semu ini dapat membentuk armor hukum hanya dengan sekali pandang Belum lagi ada baju besi lain yang terbuat dari logam mulia yang bisa dikenakan di tubuh mereka Selain itu, ada perisai, pagoda, dan senjata lain yang dapat digunakan untuk pertahanan Jika seseorang mengabaikan pertahanan ini dan menyerang, mereka hanya bisa menggunakan fisik mereka untuk menahannya Tidak semua orang seperti Lin Suan, yang memiliki fisik yang super kuat dan fisik yang kuat Sangat mungkin seseorang akan tertusuk oleh pukulan dan terluka parah Bahkan sangat mungkin seseorang akan meninggal Gelang ini sungguh sangat menakutkan Namun, ada beberapa tambahan di bagian belakang Yaitu, hanya bisa digunakan sekali sehari Di bagian akhir tertulis, perajin kaisar jiwa Mengejutkan, sangat mengejutkan Mata semua orang menjadi merah Murong King Cheng berkata Ruyi, ini kotak harta karun yang kau buka Ini harus kuberikan padamu Yan Ruyi menggelengkan kepalanya Aku sudah berhasil menembusnya King Cheng, aku akan memberimu pelindung langit Baiklah, kalau begitu saya tidak akan sopan Murong King Cheng juga senang Dia mengenakan pelindung langit Di tangan kirinya, gelang emas gelapnya berkibar cemerlang Bersama dengan segel Phoenix miliknya Dia pasti bisa melancarkan serangan yang mengejutkan Mata orang-orang di sekitarnya menjadi merah Orang-orang dari klan kaisar besar berteriak dengan marah Cepat dan rebut kotak harta karun lainnya Dalam sekejap, mereka mengaktifkan senjata ekstrim mereka Lucu sekali, jika mereka berhasil mendapatkannya Itu akan menjadi keberuntungan besar Klan abadi terpilih lainnya juga menyerang dengan sekuat tenaga Orang-orang dari Purple Mansion berteriak dengan marah Mata penguasa istana ungu juga memerah Dia juga mengeluarkan kuali naga Jika kultivasinya dapat menembus level atas Dia akan menjadi raja tujuh mahkota Pada saat itu, dia pasti bisa mengalahkan Lin Woody 5707 Minggirlah Seekor kilin meraung ke langit Itu adalah tungku yang memadamkan segalanya Tidak seorang pun bisa mendekatinya Mata kilin api berwarna merah Dia juga ingin menerobos dan menjadi raja enam mahkota Di sisi lain, Ancient Void Scripture juga melepaskan kekuatannya Dan menyerang peti harta karun Kitab Suci Kaisar Surgawi milik keluarga Ye juga muncul Klan Kunpeng dan klan Phoenix juga menyerang Purple Mansion juga menggunakan Dragon Cauldron Hanya tersisa tiga peti harta karun Tidak ada cukup senjata kelas ekstrim untuk semua orang Oleh karena itu terjadilah bentrokan senjata tingkat ekstrim Ledakan Ah, beberapa anggota klan abadi terpilih dan klan leluhur berteriak Dan berubah menjadi abu Mereka sama sekali tidak dapat melawan kekuatan sebesar itu Klan abadi terpilih yang telah memilih pihak menghela napas lega Untungnya, mereka telah tunduk pada klan raja Kalau tidak, mereka pasti sudah lama terbunuh baik secara fisik maupun mental Namun, orang-orang lain yang datang sendirian tidak seberuntung itu Mereka terjatuh lebih dari sekali Kemudian, bentrokan kedua senjata tingkat ekstrim terjadi Sebelumnya, itu adalah Kuali Kilin dan Kuali Kaisar Surgawi Berikutnya adalah bentrokan antara keluarga Gu dan Purple Mansion Kekuatan dahsyat yang dahsyat memenuhi udara Semua orang terkejut Naga merah berkata, haruskah kita merebut satu lagi Mereka masih memiliki senjata tingkat ekstrim yang dapat mereka gunakan Murong King Cheng berkata, tidak Aura tingkat ekstrim yang mengerikan seperti itu mungkin akan menarik lebih banyak kekuatan raja Seperti yang diharapkan, kekuatan monark muncul di kedalaman makam kuno Ledakan Ia menutupi langit dan bumi dan menyerbu Beberapa senjata dao ekstrim di langit bergoyang akibat benturan Mereka yang berasal dari klan raja merasakan darah mereka mendidih Beberapa lelaki tua menjerit kesakitan saat tubuh mereka retak Bahkan lebih banyak dari mereka yang batuk darah Tidak bagus, penindasan makam kuno akan datang Mereka dengan cepat mengerahkan senjata tingkat ekstrim untuk mempertahankan diri Selanjutnya, terjadilah dampak yang menghancurkan Seluruh istana diselimuti oleh kekuatan raja Suara gemuruh terdengar, orang-orang yang baru saja masuk belum mencapai aula ketiga Mereka menyaksikan pemandangan ini dengan kengerian yang tak tertandingi Di sisi solkater, Lin Suan membuka matanya Tidak bagus Dia tidak bisa meneruskan kultifasinya seperti ini Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, bahkan King Cheng dan yang lainnya akan berada dalam bahaya Lin Suan bersiap untuk pergi Pada saat yang sama, di kedalaman makam kuno, ada dua kelompok orang lainnya Salah satunya adalah Putri Kaisar Jiwa, Hun Kian Kian Dia tampaknya telah memasuki alam di mana tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya Kecepatannya sangat cepat Dia mengerutkan kening saat merasakan kekuatan Kaisar, tetapi dia mengabaikannya Di sisi lain adalah Kaisar berjubah hijau Sang Raja bela diri jubah hijau dan yang lainnya mengerutkan kening Di belakangnya, Raja Delapan Mahkota berkata Apa yang diperjuangkan orang-orang itu? Mungkinkah ada harta karun yang menantang surga? Kaisar Agung berjubah hijau mendengus dingin Harta karun apa yang bisa dia miliki? Sungguh sekelompok semut buta Yang terpenting adalah menemukan mayat leluhur jiwa Tidak ada cahaya di matanya saat dia menatap ke depan Ada prasasti jiwa yang mengerikan di depan Lebih jauh lagi, empat prasasti jiwa adalah patung empat binatang ilahi Agung Mereka membentuk formasi empat binatang ilahi Kaisar Agung berjubah hijau hendak menghancurkan formasi mengerikan ini Pada saat ini, Raja Delapan Mahkota mengerutkan kening Dia adalah seorang wanita Dia berkata, Kaisar Agung berjubah hijau Penguasa Istana Ungu, mengirimkan sinyal bahaya Kaisar Agung tidak menoleh Sebaliknya, dia berkata, kalau begitu, silakan saja Penguasa Istana Ungu adalah Putri Ziji Ngomong-ngomong, berkat Ziji, dia bisa keluar kali ini Oleh karena itu, ketika tiba saatnya membantu Purple Mansion Dia harus membantu Ya, wanita itu, Raja Delapan Mahkota, menerima perintah dan berbalik untuk terbang kembali Dia akan membantu orang-orang di Purple Mansion Di Istana Ketiga, kekuatan Kaisar perlahan menghilang Kabut darah yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara Di bawah serangan ini, siapa yang tahu berapa banyak kuasa Emperor yang berubah menjadi Abu Anggota keluarga Kaisar Agung juga pucat karena ketakutan Jangan gunakan senjata yang lebih ekstrim lagi Sebelumnya, ketika Yan Ruyu menggunakan senjata ekstrim Senjata itu menarik kekuatan Kaisar Namun, pada saat itu, hanya ada satu senjata ekstrim Namun, sekarang, mereka memiliki begitu banyak senjata ekstrim Kekuatan Kaisar yang ditarik beberapa kali lebih mengerikan daripada saat Yan Ruyu menggunakannya Saat ini, mereka hampir tidak dapat bertahan Mereka tidak dapat menahan serangan kedua Kilin menggertakkan giginya Sialan, kalau saja aku yang menyerang lebih dulu Namun, para ahli lainnya menggelengkan kepala dan mendesah Mereka bersuka cita atas kemalangan mereka Siapa yang mengira kejadian seperti itu akan terjadi Sekalipun kita tidak menggunakan senjata ekstrim Kita masih punya fondasi Paling tidak, pertahanan kita tak tertandingi Ayo, gunakan pertahanan terkuat kita dan bunuh semua yang bisa kita lakukan untuk keluar Kita harus mendapatkan kotak harta karun Benar saja, keluarga Kaisar Agung menyerang lagi Orang-orang di Purple Mansion juga menyerang Ketika klan abadi terpilih lainnya melihat bahwa mereka tidak lagi memiliki senjata ekstrim Mereka tidak mau kalah dan bergabung dalam pertempuran Pertarungan hebat terjadi dalam sekejap Sangat mengerikan Beberapa orang bahkan menyerang Murong King Cheng dan yang lainnya Meskipun kotak harta karun telah dibuka Masih ada beberapa harta karun di dalamnya Jika mereka bisa mendapatkannya, maka perjalanan ini tidak akan sia-sia Tiga Raja Tujuh Mahkota menyerbu Ketiganya mencibir Mati Satu Seven Crown King sudah menjadi kekuatan yang paling menakutkan Tiga Seven Crown King yang bekerja sama sangat menakutkan Ekspresi yang ruyu dan yang lainnya berubah Mereka menggunakan pertahanan yang ekstrim Energi ekstrim memenuhi udara Dengan bunyi dentang, ketiga Raja Tujuh Mahkota dipaksa mundur Darah Tujuh Raja Mahkota mendidih Namun, mereka mencibir Itu hanya pertahanan Lagipula, seberapa besar kekuatan yang Anda miliki Untuk terus-menerus menggunakan senjata ekstrim Anda Mereka bertiga tidak menyerah dan terus menyerang Naga Api Neraka berkata Kau sedang mencari kematian Dia mengambil alih pimpinan dan menyerbu keluar Dia bahkan menantang dua Seven Crown Kings sendirian Kedua Raja Tujuh Mahkota meraung dengan ganas Yang terakhir mencibir Hai Semut, aku beri kalian kesempatan Serang dengan segenap kekuatan kalian Jika kau bisa memaksaku kembali Aku akan pergi Jika tidak, saya akan selalu mempunyai kesempatan Untuk menemukan kelemahan kalian Dan melenyapkan kalian semua Seorang pria setengah bayar berdiri di udara Dan mencibir Sialan, naga merah itu meraung Ia benar-benar ingin menamparnya sampai mati Kindred dan yang lainnya Merasakan kulit kepala mereka mati rasa Raja Tujuh Mahkota bahkan lebih menakutkan Dari Tuan Muda Tianji Kala itu, Tuan Muda Tianji telah menghajar mereka Hingga babak belur Apalagi Raja Tujuh Mahkota Mereka bukan tandingannya Yan Ruyu berkata Abaikan saja mereka Bertahanlah Raja Tujuh Mahkota berjubah hitam mencibir Apa? Kamu tidak berani Sekelompok Semut Aku punya banyak waktu untuk menunggumu Jika aku menangkapmu Aku akan mencabut uratmu Dan mengulitimu hidup-hidup Aku akan membuatmu berharap mati saja Semakin banyak dia berbicara Semakin gelisah dia Segala macam niat membunuh Dan kata-kata dingin muncul Ekspresi Sang Naga Merah Dan yang lainnya sangatlah dingin Yan Ruyu dan Murong King Cheng Tidak dapat menahan diri lagi Mereka sangat marah dan ingin menyerang Huff Aku tidak percaya kau tidak akan keluar Raja Tujuh Mahkota berjubah hitam mencibir Mereka semua adalah anak-anak ajaib Mereka jelas tidak bisa menerima provokasi seperti itu Tak lama lagi orang-orang ini akan keluar Begitu mereka keluar Mereka bisa langsung membunuh mereka 5708 Raja Tujuh Mahkota mencibir Air sungai hitam mengelilinginya Itu adalah kekuatan sungai Styx Dia akan memprovokasinya lagi Setelah beberapa kata Pihak lain akan keluar Pada saat ini Terdengar suara dengusan dingin dari kehampaan Apakah kamu ingin bertarung? Bertarunglah denganku Beranikah kamu? Mendengar ini? Raja Tujuh Mahkota tiba-tiba menoleh Ketika dia melihat Lin Suan Ekspresinya berubah Dia ingat bahwa pihak lain memiliki harta Yang dapat membunuh Raja Tujuh Mahkota Dalam satu gerakan Jadi Dia segera membela diri Nak Jangan gunakan harta karun ajaib Saudara Suan Murong King Cheng dan yang lainnya juga berseru Naga merah meraung Gunakan cincin semestamu untuk membunuhnya Lin Suan mendengus Aku tidak butuh cincin semesta untuk menghadapinya Dia menggunakan rinegan, jalan reinkarnasi surgawi Sebuah mata muncul di langit Seperti elang, menatap ke arah pihak lain Melihat Lin Suan tidak menggunakan cincin alam semesta Raja Tujuh Mahkota berjubah hitam tertawa terbahak-bahak Hal yang bodoh Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu Seven Crown King tidak peduli sama sekali Dia menggunakan sungai Styx Mantra abadi, lautan kematian turun Kekuatan lautan kematian menyapu dan menyerang Lin Suan Namun, pada saat ini Sepasang tangan muncul diri negan di langit Lalu, siluet manusia terbang keluar dari mata Dan menyerbu ke arah pihak lain Dengan bunyi dentuman keras Benda itu mengenai puncak kepala Raja Tujuh Mahkota Tubuh Seven Crown King bergetar Matanya berputar dan dia jatuh ke tanah Dia meninggal Apa yang sedang terjadi? Dua Raja Tujuh Mahkota yang tersisa Yang melawan naga api neraka mengubah ekspresi mereka Bagaimana kekuatan pihak lain bisa begitu mengerikan? Pihak lain sudah mampu membunuh Raja Tujuh Mahkota Dengan kekuatannya sendiri Yan Ruyu dan yang lainnya juga terkejut Naga api neraka menatap langit Dia menyipitkan matanya Kekuatan jalan surgawi telah menjadi lebih kuat Seperti yang diharapkan dari Rinnegan Lin Suan mencibir Kau benar-benar tidak bisa menerima pukulan Bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Dua Raja Tujuh Mahkota yang tersisa juga tidak menyerang Seolah-olah mereka menghadapi musuh besar Ini karena mereka menyadari bahwa mereka telah menjadi sasaran Lin Suan Salah satu dari mereka berkata Mengapa saya merasa seolah-olah jiwanya tidak ditekan? Sial? Itu tidak mungkin, kan? Mereka berdua benar-benar terkejut Mereka ditekan 60% di sini Semua orang sama saja Namun, jika Lin Suan tidak menekannya Celahnya akan sangat kecil Lin Suan mencibir Tebakan lawannya benar Semua orang di sini memiliki 60% penekanan Yan Ruyu dan yang lainnya memiliki 50% Lin Suan telah melawan pedang pemutus jiwa selama ini Jiwanya hanya ditekan 30% di sini Selain itu, Lin Suan telah mengembangkan keterampilan unik baru, Rinnegan Oleh karena itu, kekuatan jiwanya sangat mengerikan Sekarang setelah Raja Tujuh Mahkota sedang ditekan Tidak akan menjadi masalah untuk membunuhnya dalam satu gerakan Sekalipun mereka berada di dunia luar, tindakan ini masih dapat melukai pihak lain dengan parah Anak ini aneh sekali, ayo kita pergi Naga api neraka sebelumnya telah mengejutkan dua Raja Tujuh Mahkota Sekarang Lin Suan dan yang lainnya telah muncul Mereka tidak percaya diri lagi dan segera lari Lin Suan mencibir, kau masih ingin pergi Dia mengaktifkan Dao Surgawi Reinkarnasi lagi Dan hantu itu muncul lagi, menyerang Raja Tujuh Mahkota lainnya Dia menamparkan bagian atas kepalanya Dan Jiwa Raja Tujuh Mahkota itu hancur Pada saat yang sama, hantu Lin Suan juga perlahan menghilang Lin Suan menutup rinegannya, wajahnya agak pucat Saat ini, ia hanya bisa menggunakan dua gerakan Namun, itu sudah sangat menakutkan Dalam situasi ini, dua gerakan dapat langsung membunuh dua Seven Crown King Yang terakhir ketakutan setengah mati Namun, melihat Lin Suan menutup matanya Dia tertawa, haha, kekuatanmu terbatas Namun, tawanya segera berhenti Karena naga api neraka menyerang Apakah kamu pikir aku tidak ada Naga api neraka mencibir Dia melambaikan tangannya, dan api neraka terbang keluar Berubah menjadi pedang neraka dan menembus lawan Pada akhirnya, Raja Tujuh Mahkota ini pun mati di tangannya Lin Suan mengambil cincin penyimpanan orang-orang ini sebagai sumber daya untuk menyediakan senjata ekstrim Dia berbalik dan bertanya, apa yang terjadi? Murong kinceng menceritakan secara singkat kejadian yang telah terjadi sebelumnya Setelah mendengar ini, Lin Suan juga terkejut Dia melihat Yan Ruyu yang benar-benar berhasil Yan Ruyu dapat langsung menerobos tanpa menerima hukuman surga Sungguh luar biasa Metode kaisar jiwa memang kuat Nah, batu jiwa darah ini dapat meningkatkan ki dan jiwa Naga merah mengeluarkan dua batu Lin Suan berkata, kalian bisa membaginya Rineganku telah meningkat, dan itu tidak akan meningkat dalam waktu singkat Baiklah, kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan Naga merah dan naga api neraka masing-masing mengambil satu Lin Suan mempelajari gelang cakrawala kinceng Dia pun terkejut, ini sungguh luar biasa Dia kemudian melihat ketiga peti harta karun lainnya Dia bertanya-tanya apa yang ada di dalam tiga peti harta karun lainnya Pertarungan di depan sungguh mengerikan Tubuh Lin Suan bergetar, dan dia juga bergabung dalam pertempuran Dia langsung bergegas ke Zee Mansion Bagaimanapun, mereka adalah musuh bebu yutan Jadi bukan masalah besar untuk mencuri harta mereka lagi Keluarga Zee sangat kuat, dan mereka bahkan menekan keluarga Gu Keluarga Gu sangat misterius dan kuat di luar angkasa Namun, Zee Mansion telah mendatangkan banyak orang kuat dari kedalaman tanah dewa Keluarga Gu secara bertahap mulai dirugikan Peti harta karun hendak dibuka oleh Zee Mansion Ledakan Tidak lama kemudian, penguasa Istana Zee Mansion membuka sendiri peti harta karun itu Dia berhasil maju dan menjadi Raja Enam Mahkota Dia tertawa Hebat, Lin Woody, aku tidak takut padamu lagi Ah, benarkah? Lin Suan tersenyum Dia pun bergegas mendekat Kau datang tepat pada waktunya Penguasa Istana Zee Mansion sangat percaya diri dan ingin menyerang Namun, pada saat itu, sebuah cahaya putih menyambar, dan seekor monyet kecil menamparkan mukanya dengan cakarnya Tiga detik pusing membuatnya benar-benar tercengang Lin Suan melambaikan lengan bajunya, dan pedang ke langsung menembus penguasa Istana Zee Mansion Memaku dia ke pilar batu di kejauhan Pada saat ini, Whitey meraih sesuatu dan berbalik untuk berlari Gelang firmamen Di sisi kanan, ada peluang sebesar 30% untuk mengabaikan armor lawan Bagus sekali Lin Suan tertawa Bagus sekali, Whitey Whitey menggelengkan kepalanya Ah, tidak ada yang enak untuk dimakan Sialan, taruh saja Orang-orang di Zee Mansion bersorak gila Mata orang-orang dari Sekte 10.000 Pisau dan Legenda Pedang dan Peri juga berwarna merah Mereka bekerja sama dengan Zee Mansion Dan penguasa Istana Zee Mansion menjadi lebih kuat Jadi harta itu pasti akan menjadi milik mereka Namun, sekarang Lin Suan yang mengambilnya Bagaimana mungkin mereka tidak marah Pergilah ke neraka Di pihak Legenda Pedang dan Peri Seorang Master Pedang Dao setingkat Raja Mahkota 7 bergegas mendekat Pedang pemotong langit Pedang itu menebas Lin Suan dengan momentum besar Lin Suan meninju seperti seekor naga Tinju emasnya menembus kehampaan dan langsung menembus lawan Tubuh lelaki itu tercabik-cabik Dan dia berteriak dengan gila Kau mengabaikan armorku Dia benar-benar gila Lin Suan, di sisi lain, sangat gembira Keberuntungannya benar-benar bagus Peluang 30% terpicu dalam sekejap 5709 Pertarungan antara Lin Suan dan penduduk Purple Mansion sungguh mengerikan Di alam semesta yang luas, susunan teleportasi spasial muncul Katak itu melompat keluar Setelah keluar, dia segera terbang menuju pengadilan surgawi Pengadilan surgawi masih sangat misterius Gerbang surgawi selatan berdiri di sana, dijaga oleh raksasa berbaju sirah ilahi Setelah kodok itu datang, dia melepaskan auranya Raksasa berbaju sirah dewa tidak menyerangnya Katak itu berkata, saya ingin pergi ke istana emas Kamu di sini Black Mountain terbang keluar Dia masih mengenakan jubah hitam Mengapa, Black Mountain tidak menuju jalan keabadian Katak itu berkata kepadanya, seorang kaisar agung muncul di sisi lain Aku ingin membangunkan ratu Apakah seorang kaisar agung muncul? Black Mountain juga menarik nafas dalam-dalam Saat berikutnya, dia menganggup dan berkata Baiklah, ikut aku Keduanya datang ke istana emas Istana besar itu berkilauan dengan cahaya kemasan Ada makhluk mengerikan yang tertidur di dalamnya Black Mountain berkata, masuklah sendiri Apakah kau bisa membangunkannya tergantung pada kesempatanmu? Katak itu terbang masuk Ada peti mati emas di dalamnya Di tempat itu, seorang wanita sedang tidur Dia bertubuh manusia dan berekor ular Dia sangat misterius Katak itu merangkak di tanah, ratu Tolong bangun dan selamatkan kami dari api dan air Dia terus menelpon Satu hari berlalu, dua hari berlalu Dan dalam sekejap mata, lima hari berlalu Katak itu merangkak di tanah dan memanggil Pada hari ini, bulu mata wanita misterius yang sedang tidur itu sedikit bergetar Saat berikutnya, dia membuka matanya Langit dan bumi retak Di luar pengadilan surgawi, angin dan awan berubah Di alam semesta, langit hancur Tampaknya itu semua karena sepasang mata ini Siapa yang menelponku? Terdengar suara rendah Jiwa katak itu bergetar setelah mendengarnya Dia berteriak kaget Ratu, apakah kamu sudah bangun? Itu hebat Salam, Ratu Di luar istana emas, orang-orang di pengadilan surgawi merasakan aura ini dan terkejut Black Mountain memimpin sekelompok orang dari pengadilan surgawi dan bergegas mendekat Mereka tidak menyangka dia akan benar-benar bangun Itu adalah Marsial Monarch yang mereka bicarakan Tidak mungkin mereka berani ceroboh Mereka semua bersiap untuk datang dan menyambutnya Di dalam istana emas, wanita bertubuh manusia dan ekor ular itu duduk Dia melihat sekelilingnya dan yang pertama kali melihat katak itu Cahaya kemasan bersinar di matanya Apakah kamu keturunannya? Katak itu pun jatuh ke tanah dan berkata, baik, Yang Mulia Nenek moyang saya dulu pernah mengikuti Yang Mulia Sebagai keturunan leluhurku, aku berjanji akan meneruskan jejakmu Katak itu berkata lagi, Yang Mulia Kaisar berjubah hijau dari sisi lain telah terbangun dan sedang menyakiti dunia manusia Permaisuri, mohon ambil tindakan untuk menekan mereka Kaisar Agung berjubah hijau, Sang Ratu berpikir sejenak, lalu ia ingat Apakah dia masih hidup? Sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam ini Apakah waktu sekarang telah bereinkarnasi? Dia terbang keluar dari peti emas dan terbang maju Tak lama kemudian, dia tiba di luar Istana Emas Roland Begitu pintu Istana Emas terbuka, aura alam Raja Beladiri menyapu ke arah mereka Gunung hitam dan seluruh orang dari Istana Surgawi berlutut dengan hormat Salam, Permaisuri Ular Putih Itu pemandangan yang spektakuler Permaisuri Ular Putih melihat sekeliling Masih ada beberapa Istana Emas yang pintunya tertutup rapat Dia berbisik, Apakah aku orang pertama yang bangun? Lalu dia menatap katak itu dan berkata Kamu pimpin jalan dan ikuti aku Ya, katak itu melompati Ular Putih itu melepaskan aura Kaisar yang menyelimutinya Pada saat berikutnya, kekosongan itu hancur Dan keduanya menghilang Mereka dengan hormat melepas Ratu Ular Putih Black Mountain dan yang lainnya buru-buru membungkuk lagi Pada saat berikutnya, dia berdiri dan berkata Mulai sekarang, semua orang waspada Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak lain menyerang pengadilan surgawi Setelah para ahli pengadilan surgawi menerima perintah Mereka semua mengaktifkan formasi susunan mereka Bahkan beberapa formasi Kaisar Agung Kuno pun diaktifkan Black Mountain menatap kekejauhan Alasan dia tidak pergi ke jalan abadi untuk mencari peluang Dan malah tinggal di sini adalah karena pengadilan surgawi Pengadilan surgawi sangatlah penting Istana Emas disinilah semua makhluk mengerikan tertidur Jika musuh pengadilan surgawi datang untuk menghancurkannya Seseorang akan bertanggung jawab untuk menjaganya Dan dia adalah walinya Di aula ketiga makam Kaisar Jiwa, pertempuran masih sangat mengerikan Peti harta karun ketiga dibuka Peti itu diperoleh oleh seseorang dari klan Kunpeng Kunpeng Z berhasil menembusnya dan menjadi raja enam mahkota Lagipula, ada harta karun lain di dalamnya Itu adalah sepatu perang Setelah memakainya, pertahanan dan kecepatan seseorang dapat meningkat Peti harta karun keempat dibuka oleh seseorang dari klan Ye Ye Daodenir berhasil menembusnya dan menjadi raja enam mahkota Dia juga memperoleh sepatu bot perang Yang lainnya menggertakan giginya Bahkan para ahli di kedalaman tanah surgawi pun memiliki ekspresi yang buruk Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa Meskipun mereka memandang rendah orang-orang di alam semesta luar Mereka yang menyerang semuanya berasal dari klan Kaisar Besar Mereka memiliki senjata pamungkas di tangan mereka Mereka tidak dapat mengalahkannya Sialan, kalau kamu punya nyali, jangan gunakan senjata pamungkas Ayo kita bertarung satu lawan satu Seseorang di kedalaman tanah surgawi meraung Ye Daodenir berteriak dingin Setelah mengenakan sepatu bot perang, kecepatannya meningkat 30% Dia meninju dengan kedua tangan, menyerang sang petarung kuat Sang ahli di kedalaman jalan abadi meraung Ia menarik busurnya, seakan mampu menembus langit Pedangnya menari-nari di udara Namun, Ye Daodenir memiliki tubuh suci yang tak tertandingi Energi pedangnya memukul mundur pembangkit tenaga listrik itu Tubuh pembangkit tenaga listrik itu tercabik-cabik Ye Daodenir meraung ke langit Citra seorang raja abadi menyapu sembilan langit Seakan-akan seorang raja dewa telah hidup kembali Semua klan Kaisar Agung mengalami pertemuan yang tidak disengaja Di sisi lain, para kultifator istana Valet memiliki ekspresi yang buruk Mereka belum mampu mengalahkan Lin Woody Lin Suan, di sisi lain, semakin ganas dalam pertarungannya Dia telah melukai banyak orang Berengsek, di saat mereka putus asa Aura mengerikan terbang dari kejauhan Begitu dia muncul, kekuatannya langsung tersapu Orang-orang di sekitarnya terhuyung mundur, batuk darah Tidak bagus, dia ahli Dia lebih kuat dari Seven Crown King Cepat, bertahan Seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba berteriak Yang lainnya begitu ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa Mereka semua mulai membela diri Kembalilah, Dao Denir Yang mulia, kemarilah Orang-orang dari klan Kaisar Agung meraum dengan marah Mereka menggunakan senjata puncak untuk melindungi diri mereka sendiri Suara mendesing Ada kilatan cahaya, dan sebuah sosok muncul Sosok itu adalah seorang wanita Dia datang ke sisi penguasa istana Valet dan berkata Keputri penguasa istana Valet Ya, benar Ziruo buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata Salam, senior Dia gembira Dia tahu bahwa seorang ahli dari dunia lain telah datang untuk menolongnya Sekte pedang abadi Sekte sepuluh ribu pedang Dan klan abadi terpilih lainnya semua membungkuh Salam, senior Mereka sama-sama terkejut Apakah ini seorang ahli dari dunia lain Mereka memang menakutkan Salah satu dari mereka adalah Raja Delapan Mahkota Senior, itu dia Anak ini Dia sudah melawan kita berkali-kali Baru saja, dia bahkan mencuri harta kita Tolong bunuh dia, Tuan Tuan Valet Mansion menunjuk ke arah Lin Woody dan berkata cepat Oh, kamu musuh Valet Mansion Yulan menatapnya, matanya gelap Dia mengulurkan tangan rampingnya dan menjentikan jarinya ke udara Tiba-tiba, sekuntum bunga biru mekar di belakang Lin Suan Menyelimuti Lin Suan Itu menahannya 5.710 Seorang Raja Lima Mahkota bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan Yulan menggelengkan kepalanya sedikit Dia pikir dia orang yang kuat Tapi dia tidak menyangka dia begitu membosankan Enyah Disegel oleh anggrek yang tiba-tiba muncul Lin Suan juga marah Dia berteriak dengan marah, dan pedangnya seperti naga Energi pedang dingin yang menggigit menembus awan Dan menebas ke depan Ia memotong anggrek menjadi beberapa bagian Pada saat yang sama, dia mendengus dingin Seseorang dari alam Paramita Cahaya yang sangat menakutkan muncul di matanya Eh, dia benar-benar bisa mematahkan seranganku Yulan sangat terkejut Meski itu hanya serangan biasa Tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dipatahkan oleh Five Crown King Belum lagi dia, bahkan Seven Crown King pun tidak bisa menghancurkannya Anak ini agak menarik Kepala rumah besar dari rumah ungu berkata dengan cepat Senior, Anda harus berhati-hati Anak ini sangat aneh Apakah dia tubuh ilahi sembilan yang, penerus naga besar, atau penerus kaisar iblis? Dia memiliki jiwa pedang naga agung dan setengah guci penelan langit di tangannya Dalam sekejap mata, Ziruo mengungkap semua kartu Truflin Suan Orang-orang di sekitar terkejut setelah mendengar ini Orang-orang dari klan abadi terpilih juga terkejut Pemuda ini sangat luar biasa Tidak heran dia begitu kuat Mata beberapa orang langsung memerah Harta karun yang ada pada anak ini adalah harta karun yang sangat berharga Jika mereka bisa merebut salah satunya, mereka akan menjadi kaya Mengapa mereka ingin merebut makam kaisar agung? Setelah mendengar ini, mata Yulan bersinar dengan jejak cahaya dingin yang menusuk Penerus naga besar, penerus kaisar iblis, dan tubuh ilahi sembilan yang Semua itu adalah kehidupan yang sangat mengerikan Bahkan dia merasa iri pada mereka Itu agak menarik Tampaknya ini adalah seekor domba yang gemuk Jika dia menekannya, maka dia bisa menyerahkan semua ini ke alam paramita Dia juga bisa berkultivasi Maka kekuatannya juga akan meningkat pesat Sambil memikirkan hal itu, dia menjentikkan jarinya lagi Kali ini, kekosongan di sekitar linsuan tiba-tiba berubah menjadi hitam Dan empat anggrek mekar darinya Daun-daun itu seperti rantai neraka, menyapu ke arah linsuan Linsuan mendengus dingin, energi pedangnya besar dan memiliki kekuatan untuk menyapu alam semesta Pedang ki yang setajam silet melawan daun itu Yulan juga terkejut Bagi seorang raja lima mahkota untuk mampu melawannya, ini benar-benar terlalu mustahil Orang-orang di kejauhan bahkan lebih terkejut Apakah ini kekuatan pedang naga besar? Itu tidak bisa dihancurkan Kakak laki-laki suan Murong kinceng dan yang lainnya gugup dan siap menyerang kapan saja Meskipun linsuan kuat, kesenjangan di antara mereka terlalu besar Juara delapan mahkota sudah cukup untuk menyapu bersih segalanya Linsuan juga merasakan tekanan besar Kalau bukan karena kekuatannya yang telah meningkat pesat dan dia memiliki begitu banyak kartu truf Dia tidak akan mampu mengalahkan sang suan Kemungkinan besar, dia bahkan tidak akan mampu menghalangi satu serangan pun Sekalipun dia berhasil menangkis serangan lawan, dia masih saja ditekan Dilihat dari penampilannya, dia harus menggunakan beberapa kartu trufnya Wajah linsuan dingin Pedang ki di tubuh linsuan menjadi semakin menakutkan Kemudian, pedang berbentuk naga muncul di tangannya Dia menebas dengan pedangnya, yang kemudian berubah menjadi seekor naga biru dan terbang ke depan Keempat anggrek itu terbelah oleh pedang Serangan pedang ini ditujukan pada Yulan Ledakan Suara yang memekatkan telinga terdengar Yulan terkena pedang dan terlempar Bekas pedang muncul di tubuhnya Separuh tubuhnya terbelah Pada saat ini, darah menetes tanpa henti Dia telah berubah menjadi anggrek, dan banyak kelopaknya yang patah Dia berteriak dengan gila Suaranya membuat telinga orang-orang di sekitarnya berdarah Mereka ketakutan dan tidak mempercayainya Lin Suan telah melukai Raja Delapan Mahkota dengan satu serangan pedang begitu saja Orang-orang dari keluarga Kaisar Agung tampak serius Mereka tahu bahwa itu adalah roh pedang naga agung Orang-orang di kedalaman Tanah Dewa memandang pedang naga besar dengan rasa iri dan takut Beberapa orang yang telah merencanakan sesuatu terhadap Yulan menggelengkan kepala dengan panik Bahkan Raja Delapan Mahkota tidak dapat menghalangi serangan seperti itu Bisakah mereka memblokirnya? Jadi bagaimana jika dia adalah Raja Delapan Mahkota? Lin Suan mendengus dingin Kata-katanya yang arogan membuat kulit kepala semua orang mati rasa Tubuh Yulan yang hancur tidak dapat disembuhkan Hal ini membuatnya terkejut Namun, dia juga tegas Dia menyerah pada separuh tubuhnya yang terluka dan menggunakan separuh tubuhnya yang tersisa untuk berubah kembali ke bentuk manusia Wajahnya sedikit pucat Anak baik, kau benar-benar membuatku menderita kerugian besar Aku memutuskan untuk membiarkanmu merasakan sensasi menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian Pada saat yang sama, matanya memancarkan cahaya dingin yang menusuk Roh Pedang Naga Agung layak menjadi seni suci ofensif yang legendaris Namun, di tanganmu, aku tidak bisa menggunakan kekuatan aslinya sama sekali Kau tidak pantas memilikinya Dia mengulurkan tangannya, mengubahnya menjadi daun anggrek, dan menyerang dengan ganas Daun-daunnya seperti sabit Kemanapun mereka lewat, kekosongan itu hancur Dia telah merasakan kekuatan pedang naga agung Dia tidak berani ceroboh Oleh karena itu, daun ingin menggunakan kelembutan untuk menaklukkan kekuatan dan mengikat linsuan Pedang naga besar adalah salah satu dari lima pedang di dunia Pantai Nirvana memiliki pedang hukuman surgawi yang lengkap Pedang itu dikendalikan oleh penguasa Pantai Nirvana Ketika hukuman surgawi digunakan, semua makhluk hidup akan tunduk Dia tahu betapa mengerikannya kekuatan pedang hukuman surgawi Meskipun roh pedang naga agung itu mengerikan, ia tidak dapat dibandingkan dengan pedang hukuman surgawi Oleh karena itu, dia punya ide untuk merebutnya Baik untuk digunakan sendiri maupun diberikan kepada makhluk agung di Pantai Nirvana Dia akan mampu meraih kesuksesan luar biasa Jika dia bisa mendapat dukungan dari penguasa Pantai Nirvana Tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi Kaisar Agung Kalau dipikir-pikir, bagaimana mungkin dia tidak gembira Kali ini, selain tangannya berubah menjadi dedaunan Sebuah lembah muncul di belakangnya Di lembah itu ada bunga anggrek yang tak henti-hentinya berbunga Sebanyak 32 helai daun anggrek beterbangan Pada mereka terdapat tanda-tanda hukum yang misterius Seni abadi, keturunan anggrek Dalam sekejap, seluruh ruang tampak tertutup rapat Semua orang mundur ke kejauhan Sudut mulut Yulan terangkat membentuk seringai Daun anggrek ini bukan daun biasa Seni abadi yang ada di dalamnya memiliki kekuatan yang luar biasa Selama mereka dapat menembus tubuh pihak lain, maka pihak lain akan teracuni dan tertidur lelap Begitu mereka tertidur lelap, jiwa mereka juga akan hilang Selanjutnya, pihak lainnya pasti akan mati Ada kekuatan misterius pada daun itu Rinegan Lin Suan bersinar cemerlang Sekilas, dia melihat daun-daun itu dengan jelas Daun-daun itu sangat aneh Oleh karena itu, Ki Pedang mengelilingi tubuhnya dan dia mengaktifkan 10.000 pedang Ki Pedang yang tak terhitung jumlahnya membentuk badai Kemudian, Lin Suan menggunakan pedang kiankun lagi Setiap bunga dan setiap daun adalah pedang Ada cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya di dunia Menebas ke arah daun anggrek itu Ditambah dengan kekuatan jiwa pedang naga agung Ia benar-benar tak terkalahkan Daun-daun anggrek itu langsung terpotong Namun, Raja Mahkota VIII sangat menakutkan Kecepatannya sangat cepat Dalam sekejap, dia tiba di depan Lin Suan Ia melilit Lin Suan Dan bahkan badai Ki Pedang yang dibentuk oleh 10.000 pedang pun turut menyelimutinya Ki Pedang dan dedaunan terus bertabrakan Memancarkan api tak berujung Suara merdu terdengar silih berganti Bagus sekali, aku sudah bisa mengendalikannya Selanjutnya, saya tidak akan sopan Anggrek adalah sejenis tanaman Tetapi tanaman ini sangat kuat Daunnya setajam sabit, mampu memotong apa saja Yang lebih mengerikan adalah akarnya Anggrek biasa dapat merobek batu untuk tumbuh Dengan kekuatan garis keturunan yang dibentuk Yulan Itu sudah cukup untuk menghancurkan semua pertahanan Dia, dia ingin menguras abis kekuatan Lin Suan Anggrek dilembah di belakangnya terbang keluar dan turun ke arah kepala Lin Suan Seolah-olah ingin menembus bagian atas kepala Lin Suan Merasakan bahaya ini Lin Suan juga meraung marah Mengayunkan Ki Pedangnya tanpa henti Akan tetapi, meskipun daun-daun anggrek itu patah Mereka terus melingkar Hal ini mengejutkan Lin Suan Seperti yang diharapkan dari Raja Mahkota VIII Dia memang kuat